Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi di channel Imam Rosadi Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat soal ujian online di google classroom Dimana nanti bentuk soalnya adalah pilihan ganda, isian, dan urayan Bagaimana caranya langsung saja Pertama-tama pastikan tampilannya google seperti ini Kalau belum disini kita ketik google.com Nanti kita pilih tanda kotak-kotak 9 Kemudian kita cari classroom Kemudian kita pilih kelasnya yang sudah kita buat Misal contoh saya pakai kelas 5A Nanti akan saya praktekan tampilan di google classroom yang murid juga Di sebelah kanan sini Ini adalah google classroom yang murid Nah disini muridnya Yang sebelah kiri ini adalah google classroom guru Oke langsung saja Pilih Ini ya tugas kelas Kemudian pilih tanda buat Kemudian pilih tugas quiz Nah disini ketikkan judulnya Misalnya ujian Misalnya saya akan buat soal IPA ya Ujian IPA Perintahnya misalnya Kerjakan Ujian di Kerjakan ujian Dengan sungguh Dengan sungguh-sungguh misalnya Nah disini Ini ada blank quiz Kita klik blank quiznya Nanti akan muncul di jendela baru ya Kemudian kita ketikkan judulnya Nah misalnya disini Judulnya Ujian IPA ya Nah disini kita klik juga nih Biar Sama judulnya Ujian Ujian IPA Oke kalau sudah Kita Pilih ini ya Identitas Nama Nah Biasanya kalau kita Punya kelas Nama bisa menggunakan ini ya Dropdown Jadi nanti tinggal Dikopy paste Nama modetnya sebanyak Jumlanya Nanti dipastikan disini Nanti otomatis Akan ke bawah Nama-nama muridnya Nah ini karena saya sebagai contoh Saya pilih jawaban singkat aja Nanti jadi murid ngisi sendiri Kemudian ini diaktifin ya Nah Kalau misalnya mau ditambahin lagi kelas Bisa ya disini Misalnya kelas Atau nomor ausen Misalnya kelas misalnya Nah kelasnya Pilihan ganda misalnya Kelasnya paralel Misalnya Kelas 4 5A 5B Misalnya Ini diaktifin juga Nah Misalnya 5B Ini diaktifin juga Kemudian kita Pilih ini Pilih Tambahkan bagian ya Tambahkan sesi Nah Jadi di bawahnya Ini perintahnya Misalnya Ini soal PG dulu ya Pilihlah Jawaban di bawah Ini Dengan tepat Misalnya Kita tambahkan pertanyaannya Misalnya nomor 1 Bunyi Misalnya Dihasilkan Oleh benda Yang titik-titik Misalnya disini Bersinar Bersinar Bergetar Kemudian Panas Berdawai Oke Kita tambahkan lagi Misalnya Saya contohkan yang PG2 aja ya 0 2 Misalnya saya mau menggunakan gambar Bisa disini Saya ulang ya Kalau mau menambahkan gambar Ini Gambar di soal Kita klik Kemudian kita cari Kalau ada di komputer Ya cari disini ya Langsung cari Nah Misalnya saya mau cari di Google Misalnya Angklung Nah Misalnya saya pakai Ini ya Pilih Sisipkan Kemudian disini perintahnya Nah Juga berangklung ya Nah gambarnya ini Bisa dikecilin Nah ini Kita klik Terus kita tarik aja Misalnya segini cukup ya Nah misalnya Soalnya Alat musik ini Menghasilkan bunyi Jika di titik-titik Misalnya jawabannya di Pukul Enter Di petik Enter Digoyang Enter Digesek Misalnya Nah misalnya PG-nya 2 Kemudian Saya kasih bagian lagi Untuk isian ya Nah ini kasih judul dulu Isilah Titik-titik Di bawah ini Dengan jawaban Jawaban Yang Tepat Kemudian kita tambahkan pertanyaan Ini pilih tanda plus Misalnya Nomor 1 ya Misalnya pertanyaannya Kita Menghasilkan Bunyi Jika di Misalnya Atau jangan Kita Dapat Menghasilkan Bunyi Jika Dimainkan Dengan cara Di titik-titik Ini ganti Isian Isian Jawaban Singkat Kemudian Satu lagi Tuhan nomor Misalnya 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 Bunyi Yang Frekuensinya Teratur Disebut Titik-titik Ini pilih Jawaban Singkat Oke Satu lagi Bagian 3 ya Misalnya Soal Urayan Oke Kerjakanlah Soal Di Bawah Ini Dengan Urayan Yang Tepat Misalnya Kita Tambahkan pertanyaannya Di sini Tanda plus Ini ya Kemudian Misalnya Nomor 1 Apa Yang Dimaksud Dengan Sumber Bunyi Nah Ternyata Disininya Adalah Kalau Karena Urayan Pilih Paragraf Yang panjang Oke Nah Kemudian Kita Bikin Kunci Jawabannya Dulu ya Kalau Pilihan Gana Jawabannya Pasti Kita Bikin Kunci Jawaban Nah Ini Skor Persoal Ini Karena Mau saya Buat 100 Semuanya Ini Saya Misalnya Ini Saya 10 Nanti Tergantung Ya Diatur Jumlah Banyak Soal Ini Jawabannya Adalah Bergetar Kemudian Kita Kebawah Kita Klik Yang Nomor Dua Kita Klik Kunci Jawabannya Kemudian Kita Atur Ini 10 Ya Kemudian Kita Pilih Jawabannya Goyang Nah Kemudian Ini Isian Nah Ini Saya Menyarankan Untuk Isian Kunci Jawabannya Lebih Baik Dikasih Jawaban Gak Apa Gak Gak Apa Ya Kalau Mau Dikasih Kunci Jawaban Bagusnya Ini Yang Jawabannya Adalah Satu Kata Ya Kalau Satu Kata Nanti Kita Bisa Klik Kunci Jawaban Disini Skornya Dulu Misalnya 25 Kemudian Ini Jawaban Jawabannya Adalah Kita Dengan Cara Dipetik Nah Disini Boleh Kita Tambahkan Jawaban Jadi Kalau Dia Ngetik Jawabannya Huruf Besar Semua Kalau Cuma Pilih Yang Ini Nanti Dia Akan Salah Oke Petik Atau Kita Kombinasi Petik Oke Nah Sudah Kemudian Yang kedua Punya yang Progresinya teratur Disebut Nah Kita Pilih Kunci Jawaban Misalnya Ini 25 Juga Nah Ini Ini Jawabannya Ini Nada Terus Kita Tulis Juga Dengan Huruf Besar Dan Kombinasi Depan Besar Kecil Nah Kemudian Bagian Empat Nah Bagian Empat Nah Ini Klik Kunci Jawaban Aja Nah Kasih Skor 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 30 Biar 100 Nah Masukkan Jawabannya Ini Tidak Usah Untuk Korean Tidak Usah Nanti Kita Lihat Bagaimana Cara Di Koreksi Otomatis Dan Yang Manual Oke Kemudian Kita Setting Disini Ya Nah Biasanya Kalau Ujian Ujian Itu Dikerjakan Satu Kali Maka Kita Klik Ini Jadi Satu Akun Hanya Bisa Mengerjakan Sekali Kemudian Presentasi Kita Klik Terus Disini Misalnya Pesannya Apa Setelah Dia Mengerjakan Terima Kasih Sudah Mengerjakan Ujian Nilai Kamu Sudah Tersimpan Misalnya Kemudian Quiznya Kita Klik Disini Aktifkan Ini Dikasirkan Warna Ungu Nah Ini Pilih Yang Ini Oke Nanti Kita Akan Kasih Nilainya Juga Ke Murid Nah Disini Nah Ini Boleh Juga Dicelis Boleh Enggak Ini Menampilkan Nilainya Berapa Nilainya Tau Tau Enggak Nah Ini Boleh Ini Contoh Semua Juga Gak Apa Ya Kemudian Kita Simpan Oke Nah Nah Disini Muncul Alamat Email Kalau Tadi Karena Ujiannya Dan Alamat Email Ini Perlu Juga Karena Nanti Nilainya Akan Dikirim Ke Muridnya Ya Oke Setelah Itu Ini Sudah Selesai Oh Ya Kalau Mau Ditambahin Gambar Boleh Klik Disini Misalnya Pilih Disini Pilih Gambar Misalnya Ini Pilih Sisipkan Kemudian Kita Close Aja Ini Nah Kalau Sudah Kita Close Aja Kita Close Ujiannya Ini Kita Balik Kesini Nah Disini Kita Atur Ya Tenggat Waktunya Sampai Kapan Nanti Biasanya Kalau Ujian Ini Dikasih Waktunya Sampai Kapan Ini Karena Saya Buat Contoh Saya Nggak Kasih Batas Karena Biar Langsung Dikerjakan Nah Disini Juga Kalau Mau Dijadwalkan Pilih Yang Ini Tanda Pana Pilih Jadwalkan Nanti Dia Berapa Oke Karena Saya Nggak Menjadwalkan Karena Mau Diju Coba Langsung Saya Pilih Tugaskan Jadi Saya Pilih Tugaskannya Klik Nah Disini Muncul Ujian IPA Nah Sekarang Kita Lihat Di Google Kasum Murid Nah Nih Kita Lihat Kita Klik Tugas Kelas Nah Disini Muncul Ujian IPA Jadi Kalau Kita Buka Lihat Tugas Misalnya Maka Disini Kerjakan Ujian Dengan Sungguh Sungguh Maka Kita Klik Ujian IPA Nah Akan Muncul Seperti Ini Contoh Ya Nah Dia Minta Alamat Email Nah Ini Saya Klik Alamat Email Murid Kemudian Nama Namanya Misalnya Imros Kelasnya 5A Berikutnya Klik Nah Disini Nah Kerjain Bunyi Diasing Oleh Benda Yang Bergetar Kita Klik Alat Musik Ini Menghasilkan Bunyi Jika Digoyang Klik Kemudian Berikutnya Oke Nah Ini Kita Buat Contoh Jawaban Benar Misalnya Gitar Menghasilkan Bunyi Jika Di Petik Nah Yang Ini Kan Tadi Jawabannya Adalah Nada Nah Tapi Saya Buat Misalnya Sumber Bunyi Nah Ini Misalnya Semua Benda Yang Menghasilkan Misalnya Benda Yang Menghasilkan Misalnya Ini Saya Buat Salah Aja Semua Benda Yang Menghasilkan Panas Misalnya Ini Saya Buat Salah Ini Kita Lihat Koreksinya Gimana Oke Selesai Kita Kirim Oke Ini Di Muridnya Ini Ada Pesannya Terima Kasih Sudah Mengerjakan Ujian Kamu Sudah Tersimpan Ya Oke Kita Ke Tadi Ke Langsungnya Guru Nah Disini Kan Kita Bisa Lihat Dimana Lihatnya Boleh Disini Juga Boleh Juga Disini Folder Drive Class Kita Klik Ini Jadi Dia akan Masuk Ke Folder Classroom Class 5A Nah Ini Classroom 5A Nah Disini Muncul Nah Disini Yang tadi Ya Ujian IPA Yang Ini Kita Klik Nah Nah Kita Lihat Nanti Disini Ada Respon Satu Orang Ya Mengerjakan Nah Ini Kita Lihat Ini Masih Loading Nah Ini Respon Satu Maka Kita Klik Respon Nah Kalau Sudah Kita Pilih Yang Ini Individual Kita Klik Nah Ada Satu Dari Satu Orang Yang Mengerjakan Nanti Kalau Ada Dua Orang Ini Tinggal Klik Tanda Ini Nah Ini Nilainya 45 Dari 100 Poin Dari Kemudian Oh Ini Benar Berarti 45 Nah Ini 0 Nilainya Belum Ada Yang Ini 0 Nah Sekarang Kita Ini Jawabannya Nada Tapi Tidak Sesuai Dengan Ini Maka Dia Disalahkan Bisa Juga Kita Kasih Nilai Disini Oh Kalau Kita Tidak Benar Kita Kasih Nilai 25 Oke Nanti Kita Lihat Nanti Tanda Ini Silang Ini Akan Berubah Kemudian Ini Ini Salah Jawabannya Ini Kalau Kita Klik 30 Nilai 30 Nanti Disini Tanda Silangnya Akan Berubah Jadi Tanda Contreng Benar Nah Karena Ini Salah Saya Biar Ini Salah 0 Nanti Kita Buktikan Ini Benar Tandanya Berubah Silang Jadi Contreng Kita Simpan Ini Tandanya Nilainya 45 Nah Jadi 70 Kita Lihat Kebawah Nah Ini Jadi Contreng Hijau Karena Nilainya 25 Ya Kita Ini Kebijaksanaan Guru Ternyata Ini Dibenarkan Jadinya Ini Contreng Nah Ini Tetap Silang Nah Itu Ya Kemudian Kita Rilis Skornya Klik Sini Nah Ini Kita Kirim Ke Muridnya Misalnya Misalnya Ini Nilai Misalnya Tingkatkan Lagi Belajar Belum Misalnya Kita Kirim Dan Rilis Nah Saya Kirim Kita Lihat Di Kita Lihat Di Ini Di Email Siswa Kita Buka Email Siswanya Apakah Masuk Nilainya Nah Ini Masuk Ini Skor Yang Dirilis Ujian Kita Klik Nah Ini Nilainya 70 Dari 100 Kalau Muridnya Nanti Bisa Lihat Disini Kalau Dia Klik Lihat Ini Muridnya Bisa Lihat Rinciannya Yang Benarnya Salah Salah Tapi Sama Gurunya Dibenarkan Ya Oke Itu Nah Sekarang Kita Balik lagi Kesini Soal Tadi Respon Ini Guru Kalau Melihat Rekapannya Disini Tanda Spesiet Ini Kita Klik Kita Buat Nanti 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 Akan Muncul Hasil Rekapannya Disini Nilainya 70 Nanti Kalau Muridnya Banyak Dia akan Kebawah Sini Nama Muridnya Nilainya Akan Kebawah Sini Nanti Kalau Mau Rekap Kalau Mau Rekap Saya Sarankan Ini Kita Duplikat Klik Kanan Disini Terus Duplikasikan Jadi Nanti Ada Dua Ini Copy Respon Ini Yang Aslinya Yang Aslinya Biarkan Saja Kita Edit Yang Disini Mungkin Kita Bisa Rename Ganti Namanya Misalnya Ujian Nipa Disini Kita Bisa Edit Kita Bisa Urutkan Berdasarkan Nama Nanti Nilai Ini Juga Bisa Kita Rubah Ini Nilainya 70 Per Satus Kita Pilih Ini Format Angka Kemudian Pilih Yang 0 Jadi 70 Jadi Nggak Ada Per 100 Lagi Untuk Semuanya Bisa Diblok Kalau Banyak Diblok Dulu Urutkan Bisa Nanti Urutkan Pakai Ini Data Klik Kemudian Yang Ini Urutkan Tentang Ini Karena Nggak Diblok Jadinya Nggak Bisa Oke Sekian Tutorial Dari Saya Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa